Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Video kali ini Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya Menanyakan bahwa Apakah strategi itu bisa dilakukan untuk semua orang Nah, teman-teman pertanyaan ini Memang jawabnya bisa relatif ya Tergantung kita menyikapinya seperti apa Karena menurut saya Sebuah strategi yang baik itu Memiliki beberapa acuan Di sini adalah Mengenai analisanya Mengenai posisinya Setelah analisa kita mengetahui posisi-posisinya Terus adalah manajemennya Nanti masuk ke psikologinya Jadi, setiap analisa menurut saya Atau setiap strategi maksud saya Itu Susah untuk Ditekankan oleh Atau untuk Seseorang yang memiliki karakter yang berbeda Jadi, tidak mudah Menetapkan strategi yang cocok Untuk semua orang Jadi, semua orang itu memiliki Masing-masing ya Masing-masing pendapat, opini ya Itu untuk menerima apakah strategi ini cocok dengan saya Apakah nyaman dengan saya Apakah menurut saya ini risk rewardnya itu sudah masuk menurut saya Ini setiap orang berbeda-beda teman-teman Jadi, kita tidak bisa menekankan kok sebuah strategi ini harus kita pakai Cuma kita sebagai yang mungkin sudah lebih maham Hanya bisa memberikan gambaran-gambaran bimbingan Tapi, nanti pengembangannya Berjalannya waktu Dia sendiri yang akan menentukan Atau trader sendiri itu yang akan menentukan Bagaimana cocoknya Untuk saya Oh, metode ini saya cocok Saya gabungkan dengan metode ini Terus saya ambil Mana yang lebih ringan Dan saran saya Saat menerima sebuah metode Gunakan yang menurut kita cocok dulu Menurut kita Oh, ini masuk nih menurut saya Oh, ini sependapat nih menurut saya Nah, ini yang akan bisa menjadikan nanti strategi kita itu berkembang lebih baik Nah, teman-teman Di sini saya akan sedikit memberikan Apa yang namanya Memberikan Apa namanya Opsional atau Pilihan Pilihan Kenapa strategi ini kok kurang cocok Pilihan yang pertama adalah Karena Setiap orang Memiliki Memiliki Pola pikir Pola pikir yang berbeda Jadi, kalau Pilihan pertama ini Kita tentukan dari pola pikirnya dulu Saat kita Ingin Oh, ini strategi cocok apa enggak Pola pikirnya Kalau dia merasa cocok Dia akan menggunakan Jadi, pola pikir ini penting Untuk strategi Itu tadi Untuk yang kedua adalah Karena Setiap strategi itu memiliki analisa pergerakan yang berbeda Pengambilan dari titik tertingginya Pengambilan titik terendahnya Mulai menentukan momentumnya Ini berbeda-beda Dan setiap orang memiliki pilihan Untuk Meng-iakannya Atau Meng-tidakannya Oh, ini cocok dengan saya Saya akan kombinasikan dengan apa sih Yang saya dapat kemarin Nah, gunakan yang sesimpel mungkin Jadi, jangan terlalu berat Kita pakai yang sederhana Karena Dasarnya trading itu Sederhana Kita hanya mempredisi harga Inti terpentingnya adalah Menentukan momentumnya Nanti Dan psikologi Itu pilihan yang kedua tadi Pilihan yang ketiga adalah Setiap orang memiliki pilihan dalam menentukan open posisinya Dalam menentukan open posisinya Dalam menentukan Stock loss-nya Take profit-nya Itu berbeda-beda Setiap orang Jadi Itu juga merupakan pilihan masing-masing Jadi tentukan yang mana yang Kita cocok Untuk selanjutnya adalah Karakter Setiap trader itu memiliki Sifat yang berbeda-beda Atau karakter yang berbeda-beda Jadi Orang ini mudah Sekali terpancing emosinya Oh, orang ini sabar Oh, orang ini Orangnya tegung Oh, orang ini disiplin Nah, karakter yang berbeda-beda inilah Yang mengakibatkan sebuah strategi ini Akan berbeda pula Apabila diterapkan oleh orang yang berbeda Dan Karakternya Ya, itu tadi Ini akan bisa sama Apabila Si orang ini memiliki tingkat disiplin Dan ketertiban yang Tinggi Itu teman-teman Kalau orang ini tidak memiliki Seorang trader ini tidak memiliki Kedisiplinan yang tinggi Dia tidak akan bisa Melakukan Sama seperti apa yang Strategi itu Buat oleh Pembuatnya Pertama kali Itu tadi Karena setiap Setiap tahun Atau setiap bulan Atau setiap Perubahan Harga Itu akan Mengalami Peningkatan-peningkatan Analisa Kan ada Hal-hal yang baru yang Wajib dibelajari Untuk yang terakhir adalah Setiap orang Itu memiliki waktu Longgar yang berbeda Jadi Memiliki Waktu Di sela-sela aktifitas Ataupun kegiatan Ataupun kegiatan Itu yang berbeda Jadi Kalau strategi ini Bekerja di Telegram Empat jam Bekerja di Pagi hari Sedangkan si A Tidak bisa Trading pagi hari Nah disini Ini juga menjadi Sebuah Kendala Teman-teman Jadi apabila Teman-teman Menggunakan Sebuah strategi Dari Seseorang Yang strategi itu Adalah Ciptaan seseorang Tanyakan dengan Baik Apa keuntungannya Apa kerugiannya Dimana Waktu aktifnya Itu akan Lebih efektif Setelah itu Kita tinggal Disiplin Mengikuti Atau Boleh kita Merubah Sesuai dengan Apa yang telah Kita Pahami Itu Nah Itu Menurut saya Teman-teman Video kali ini Mungkin Saya cukupkan Sekian Apabila Dalam penyampaian Yang saya tadi Ada saat kata Saya mohon maaf Jangan lupa Subscribe channel saya Untuk dukung saya Video-video saya Berikutnya Salam Profit Konsisten